Bergeser ke Magelang, hujan deras yang terus mengguyur kawasan lereng dan puncak Gunung Merapi mengakibatkan banjir lahar hujan di sejumlah sungai. Meski tidak menimbulkan dampak yang signifikan, namun banjir lahar hujan masih menyisakan trauma bagi warga yang berada di sepanjang bantaran sungai. Banjir lahar hujan kembali terjadi dan menerjang sejumlah sungai yang berhulu di Gunung Merapi, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Selasa Sore. Banjir dengan intensitas sedang ini masih membawa sisa material erupsi Gunung Merapi 2010 silam. Meski tidak hingga merusak bangunan dan bantaran sungai, namun banjir lahar hujan masih menyisakan trauma bagi warga yang ada di bantaran sungai. Sebagian warga turut memantau arus banjir dari atas Jembatan Suroda di Sawangan Magelang. Mulai jam setengah tiga sampai sekarang belum suruh. Ini jembatan apa namanya? Jembatan Surodadi. Surodadi, ya. Semangat hubungan mana dan mana? Tentara perbatasan Sawangan dan Samatan Muntila. Tak hanya di Sungai Pabelan, banjir lahar hujan juga terjadi di Sungai Apu, Sungai Senowo, Sungai Trising, dan Sungai Putih. Cegah hal-hal yang tak diinginkan, sejumlah relawan berjaga dan memantau kondisi banjir di setiap titik rawan bahaya banjir lahar hujan. Jika di puncak merapi terpantau mendung tentunya bagi aktivitas di bantaran, jika di puncak merapi atau sudah terjadi hujan tentunya bagi para penambang atau penggiat yang beraktivitas di bantaran sungai tentunya untuk segera menghentikan aktivitasnya sementara. Meski belum ada laporan kerusakan maupun korban jiwa, warga sekitar diimbau untuk selalu waspada dengan ancaman banjir lahar. Pasalnya diperkirakan masih tersisa 12 juta meter kubik material pasca erupsi merapi 2010 silam. Agung Negroho melaporkan untuk NET.